Buat kamu yang merasa masih pendek dan ingin menambah tinggi badan, pas banget. Kali ini, Trending Cafe ingin share rahasia menambah tinggi badan yang berbeda dari biasanya. Apa itu Pituitary Gland Meditation? Atau yang dalam bahasa Indonesia-nya, Meditasi Kelenjar Pituitary. Jadi, Kelenjar Pituitary adalah organ kecil yang berada di dalam otak kita. Walau ukurannya kecil, fungsi Kelenjar Pituitary ini sangatlah besar. Salah satunya, mengeluarkan hormon pertumbuhan tulang yang berperan untuk meningkatkan tinggi badan kita. Kita nggak bisa bertambah tinggi tanpa hormon pertumbuhan yang dikeluarin Kelenjar ini. Lalu, apa hubungannya sama meditasi? Nah, latihan meditasi Kelenjar Pituitary ini bisa membantu mengaktifkan kembali kerja Kelenjar Pituitary, sehingga hormon pertumbuhan yang dikeluarkan bisa lebih banyak. Ketika hormon pertumbuhan semakin banyak, maka tubuh kamu pun akan semakin tinggi. Udah paham kan? Terus, gimana caranya? Gampang banget guys! Ambil kertas, lalu buat titik kecil seperti ini berwarna merah. Lalu, buat titik besar berwarna hitam, melapisi titik merah seperti ini. Gambar titik ini kecil aja ya, kira-kira seukuran kacang. Sekarang, tempelkan gambar ini di dinding atau tembok, sehingga kamu bisa menatapnya lurus. Posisikan diri kamu duduk dengan punggung yang tegak lurus. Atur jarak antara mata dengan gambar titik sekitar 30 cm. Pastikan kamu bisa menatap titik secara lurus sejajar dengan mata kamu. Dan pastikan titik berada di tengah alis kamu pada bagian tengah jidat. Sekarang, kamu harus fokus menatap gambar titik lingkaran ini. Tetap tanpa mengedipkan mata selama 2-5 menit. Tergantung kamu kuatnya berapa lama ya. Kalau mata kamu perih, jangan dipaksa. Kedipkan saja, lalu tatap lagi. Setelah 2-5 menit menatap titik tersebut, sekarang pejamkan mata kamu. Saat kamu mejamkan mata, kamu akan melihat titik tersebut di dalam pikiran kamu. Kamu harus fokus dengan titik itu. Bayangkan titik itu berada di tengah alis kamu di atas hidung selama 2 menit sambil kamu mejamkan mata. Selesai 2 menit, kamu bisa membuka mata kamu pelan-pelan. Sekarang, rilekskan badan kamu dengan melakukan beberapa gerakan seperti berikut. 1 menit peregangan downward dog, 1 menit peregangan cobra stretch, dan 1 menit peregangan standing forward bend. Selesai. Mudah bukan? Jadi, saat kamu membayangkan titik itu di dalam pikiran kamu, kamu membantu mengaktifasi kelenjer pituitary untuk mengeluarkan hormon pertumbuhan. Sehingga tubuh kamu bisa lebih tinggi. Lakukan cara ini 2 kali setiap hari. Di pagi hari setelah kamu bangun tidur, dan di malam hari saat kamu ingin tidur. Dan lihat hasilnya setelah beberapa bulan. Pasti tinggi badan kamu akan bertambah. Selain bisa menambah tinggi, meditasi kelenjer pituitary ini punya banyak manfaat untuk kesehatan kita, yaitu memperbaiki metabolisme tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi stres. Selamat mencoba ya. Semoga memotivasi teman-teman yang sedang berjuang menambah tinggi badan. Jangan lupa share tinggi badan kalian di kolom komentar ya. Dan klik tombol like dan subscribe supaya kita bisa terus buat video informatif buat kalian. See you! Terima kasih.